Intro Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Ayo Tenis Kali ini Ayo Tenis akan sedikit membahas tentang bagaimana cara kita berlatih secara mandiri ya Jadi ketika kita sedang senggang di rumah misalnya Kalau tidak ada kesibukan apapun, teman-teman bisa berlatih untuk bermain tenis Nah bagaimana caranya? Di rumah kalian pasti ada yang namanya tembok ya Jadi untuk tembok itu bisa kita gunakan sebagai media untuk latihan, pukulan kita kayak gitu Nah pada kali ini kita akan berlatih mengenai pukulan forehand Jadi di dalam pukulan forehand sendiri ada dua ya Apa itu? Yaitu pukulan forehand yang flat sama yang topspin kayak gitu Nah bagaimana cara berlatihnya? Yuk ikuti terus di Ayo Tenis Oke teman-teman, kita penjelasan dulu ya Apa itu pukulan flat, apa itu pukulan forehand Kayak gitu Nah pertama untuk pukulan flat dulu Nah ketika kita memukul sebuah bola tenis Itu ada kata-kata atau namanya pukulan flat Dari arti katanya flat itu adalah lurus ya Jadi pukulan flat disini kalau di dalam tenis adalah pukulan yang dipukul secara langsung dan tidak memberikan putaran sebenarnya Tapi kalau bola tenis kan tidak mungkin dia tidak berputar Nah flat disini dalam artian pukulannya itu langsung mengenai bola dan bolanya itu melenting karena kekuatan dari pukulannya itu Jadi dia lentingannya bukan karena diputar kayak gitu ya Jadi dia lurus Nah ketika kita memukul flat Kelebihannya adalah pukulan yang dihasilkan itu sangat kenceng Jadi pukulan yang paling kenceng itu adalah pukulan flat ya Tapi ada kekurangannya yaitu ketika kita memukulnya asal gitu ya Jadi terlalu kenceng itu nanti akan berakibat sering out atau sering keluar kayak gitu Nah itu adalah pukulan flat Kelebihannya adalah kenceng banget Kekurangannya adalah sering out Nah yang kedua adalah pukulan topspin Nah apa itu pukulan topspin? Topspin adalah sebuah pukulan di dalam tenis yang bisa kita hasilkan dari pukulan Dari gesekan antara senar sama bola Jadi disini selain kita mendorong kita sedikit memberikan tenaga dan gesekan ke dalam bola Nah ketika kita gesek bolanya dia akan berputar secara cepat Nah ini yang dinamakan dengan topspin ya Nah kelebihan dari topspin itu adalah dia kenceng juga Tapi gak secepat pukulan flat gitu ya Tapi kelebihannya dari topspin adalah dia sering masuknya Karena lintasannya itu lebih parabolik daripada pukulan flat ya Jadi kalau flat itu pukulannya dia lebih panjang Jadi panjang dulu baru turun kayak itu bolanya Tapi kalau yang pukulan topspin itu dia lebih parabolik dan kemungkinan masuknya lebih besar kayak gitu Nah itu adalah penjelasannya dulu dari dua pukulan itu Kita lanjut ya bagaimana cara memukulnya kayak gitu Oke Oke pertama adalah pukulan flat dulu Jadi saya praktikan dulu untuk pukulan flat ya Jadi pukulan flat itu sama seperti pukulan tenis biasanya Jadi kita persiapan dulu Jangan lupa persiapan itu kakinya sejajar ya biasanya Nah ketika sudah seperti ini Pukulan flat itu kita bisa menggunakan pukulan pegangan yang sering kita gunakan Kalau saya sendiri biasanya menggunakan pegangan di bevel 4 atau semi western kayak gitu Nah ketika pegangannya di semi western itu kayak gini Teman-teman Kayak gini ya Nah bagaimana cara memukulnya untuk pukulan flat Itu adalah kita bersiap dulu ya Kita perhatikan bola dengan seksama dengan sungguh-sungguh kayak gitu Nah ketika bola datang dia memantul ke tanah Kita ambil ketika pantulannya yang di titik tertinggi Kayak gitu ya Jadi ketika sudah di titik tertinggi kita siap-siap Terus pukul Nah itu adalah pukulan flat kayak gitu Nah berbeda dengan pukulan topspin Kalau topspin prosesnya sama kayak tadi sama kayak pukulan flat Tapi disini untuk titik ketika dia bolanya itu habis memantul Itu kita tunggu Kan sampai puncak itu kan berarti kita pukulan flat Kita tunggu dulu sambil agak turun sedikit kayak gitu Nah baru kita siap-siap pukul Itu ya teman-teman ya Bisa membedakan ya Jadi kalau pukulan flat itu dia di titik tertinggi Tapi kalau pukulan topspin itu dia agak turun sedikit kayak gitu Jadi berbeda ininya Kalau flat ya berarti rangkaiannya agak lebih tinggi Gitu ya Kalau topspin dari bawah seperti ini Gitu ya teman-teman ya Oke langsung kita praktikan Kalian bisa mencobanya di rumah ya Apalagi kalau nanti kita kasih power yang cukup Nanti bolanya akan sangat kenceng Bisa masuk dan keras gitu Oke kita coba ya teman-teman ya Oke teman-teman kita mulai dari pukulan flat dulu ya Pukulan flat seperti yang kita sampaikan tadi bahwa dia di titik tertinggi kita pukul Jadi gak usah menunggu turun bolanya Tapi langsung kita pukul Kita praktekkan ya Oke jadi gini ketika bola datang ya Bola datang di titik tertinggi Pukul Nah itu adalah pukulan flat Bola datang di titik tertinggi Pukul Kayak gitu teman-teman Nah itu nanti akan memberikan impact yang besar pada bola Oke kita coba secara lebih keras Nah gini ya teman-teman ya Seperti itu Bola nya nanti akan bergerak lebih cepat Seperti itu ya Ini sebenarnya rahasia ya teman-teman ya Bagaimana cara untuk memberikan tenaga yang besar Dan juga pukulan flat yang bisa masuk kayak gitu Jadi yuk kita praktekkan bagaimana cara Kayak tembakan cannon gitu loh Jadi ketika kita mau memukul bola flat Itu kan tadi kita tunggu di titik tertinggi ya Nah kita juga raketnya kita arahkan ke titik tertinggi juga Ini disini Jadi bukan dari sini dari bawah Tapi dia dari atas Jadi kita kira-kira netnya seberapa Jadi ketika mukul itu seperti ini Kayak di ayun ke depan Jadi gini Nah jadi ketika bola kena raket Gini-gini Nah dia akan lurus atau flat Langsung menusuk gitu loh Jadi gak butuh waktu yang lama Untuk bisa masuk Bulanya masuk ke area lawan Kayak gitu teman-teman ya Jadi akan saya praktekkan untuk pukulan yang Kenceng kayak gitu Seperti ini Nah seperti itu Jadi gulanya datang Nah seperti itu ya Itu adalah pukulan flat yang kenceng gitu rahasianya Nah bisa kalian latih sendiri di rumah Bagaimana caranya untuk memukul Kalau keberhasilannya yang mau yang paling tinggi itu pakenya top spin Tapi kalau yang mau kenceng Tapi keberhasilannya rendah Bisa pakai flat Nah itu adalah beberapa pukulan yang bisa kita latih di rumah Oke kita sekarang berlatih di pukulan yang kedua yaitu pukulan top spin Bagaimana cara melatihnya yaitu Begini Bola itu kita tunggu turun dulu ketika habis mantul Terus kita kasih gesekan Dan juga dorongan kayak gitu ya Jadi bersiap Kaki maju Kasih gesekan dan dorongan Kayak gitu Kayak gitu ya teman-teman ya Kita coba langsung ya Untuk mencoba pukulan Nah seperti ini untuk latihannya Untuk pukulan top spin Kalau top spin bisa lebih Lebih stabil Karena dia Kita bisa mengontrol kecepatannya Kalau speed kekuatan plate tadi kan dia Karena kenceng jadinya lebih Susah untuk mengendalikan ya Kalau yang ini kita bisa mengendalikan lebih nyaman Untuk pukulan Top spin Nah seperti ini Kita lihat teman-teman ya Kita tunggu bola Turun dulu Nah seperti ini Untuk pukulan spin Kalau kita mau kecepatan kita tinggal nabahin tenaga ya Jadi Jadi Bukan berarti Kalau kita mau mumpul Spin itu dia Kecepatannya rendah gak itu enggak Kita bisa menambahkan Kekuatan agar Spin kita bisa lebih Kenceng gak gitu Jadi Kekuatan Kita will die Kekuatan Men vedere Maka Kekuatan oke itu adalah kegulan forehand yang bisa kita pelajari hari ini terima kasih sudah menonton video ini yuk kita latihan biar nanti kita lebih jago atau mahir dalam bermain tenis oke terima kasih salam olahraga salam air tenis dadah